Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku Tika Family Hei, apa kabar? Kali ini aku akan sharing ke kalian salah satu jajanan khas Jambi Apalagi kalau bukan kue pada maran Nah, gimana cara buatnya? Nonton terus videonya sampai habis Pertama-tama kita akan buat takirnya dulu ya teman Nah, disini aku menggunakan daun pandan Terus aku lipat bagian ujungnya seperti ini Lalu aku hekter Nah, jika kalian gak bisa hekter Kalian bisa tusuk dengan tusuk gigi ya Nah, ini aku lakukan hal yang sama Seperti di awal tadi ya teman Nah, untuk besar takirnya seperti ini Kalian bisa sesuaikan ya Jika kalian gak mempunyai daun pandan Kalian bisa pakai daun pisang ya teman Nah, ini kita lakukan sampai semua habis Nah, hasilnya seperti ini Kemudian ini kita sisihkan Selanjutnya aku siapkan gula aren Sebanyak 100 gram Nah, ini kita tatah Di takir daun pandan yang kita sudah buat ya Banyaknya kalian bisa sesuaikan Disini aku menggunakan kira-kira 1 sendok makan ya Untuk gula arennya Tapi sebaiknya kalian sesuaikan dengan Ukuran takir kalian ya teman Selanjutnya disini Aku menggunakan tepung beras Sebanyak 120 gram Aku tuang ke wadah seperti ini 75 gram air perasan daun pandan Kita tuang di atas tepung beras ya Selanjutnya aku tambahin garam Sebanyak setengah sendok teh 300 ml santan Nah, ini santan kental dan wajib hangat ya Aku tuang secara bertahap Biar nggak ada yang bergerindir Ini aku sambil aduk-aduk seperti ini ya teman Nah, aku tuang lagi Lalu aku aduk-aduk lagi seperti ini Dan terakhir aku tuang semua ya Nah, ini aku tuang semua Kemudian kita sisihkan Nah, disini aku tambahin Vanili bubuk Ini opsional ya teman Nah, ini kita aduk sebentar Selanjutnya aku Tambahin sari pandan Karena warnanya masih pucat Jadi aku tambahin lagi ya Nah, ini aku aduk-aduk Nah, kira-kira seperti ini Ini aku sisihkan Nah, setelah adonan hijaunya jadi Ini kita tuang di atas gula merah ya teman Nah, ini kita tuang semuanya Sampai adonan habis ya teman Dan sampai semua gula merah ini Tertutupi dengan adonan hijau Nah, yang suka dengan resep ini Bolehlah di like Dan di share ya Agar resep ini semakin bermanfaat Dan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa subscribe channel ini ya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Nah, ini sudah semuanya Kita tutup si gula merahnya Dengan adonan hijau Ini siap untuk kita kukus ya Nah, disini aku sudah panasi pengukusannya ya Nah, ini kita kukus selama 20 menitan ya teman Dengan api sedang Nah, setelah 20 menitan Hasilnya seperti ini Ini kita biarkan dingin dulu ya Lalu kalian sajikan Nah, setelah sudah matang begini Kalian angkat Kemudian sisihkan terlebih dahulu Nah, ini dia Kue padamaran khas Jambi Yang kita buat Tampilannya cantik banget Aroma pandannya Kuat banget Nah, disini aku akan cicipi Nah, ini kita lihat Gula merahnya Lumer banget ya Kalian bisa lihat Ini lembut banget Ini cucuk banget Untuk kalian sajikan Untuk keluarga tercinta Atau dijadikan ide jualan Juga ini Recommended banget Karena rasanya Enak banget Nah, selesai sudah Tutorial cara membuat kue Padamaran khas Jambi Semoga kalian suka dengan resepnya ya Sampai ketemu Di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton